segini gedenya nah ini kita sudah masak bagian bagian cuci piring apa sayang? orang pencuci piring bagian pencuci piring tukang sayang, tukang tukang pencuci piring daging kambingnya itu benar-benar merpok enak banget teman-teman dan ini rotinya teman-teman sepanjang ini hmm so good bicet ya sayang hai teman-teman welcome back again to our channel kembali lagi di channel kami kalian apa kabar? semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun jadi ini kita ada di rumah hari ini kita gak belanja-belanja karena sudah belanja banyak sekali ini aku mau mengajak kalian untuk bongkar-bongkar belanjaanku yang aku dapat dari kabul halal market juga dari walmart ini banyak sekali teman-teman dan hari ini kita juga akan nyoba masak daging kambing karena kita baru beli alpresto panci presto makanya kita mau nyoba ini belanjaanku banyak banget nah ini dia belanjaan kita yang dari walmart dan juga yang dari kabul halal market teman-teman ini kesukaannya suami aku turkis delight terus ini ada banyak sekali macam-macam bumbu-bumbu jatuh-satu jatuh teman-teman ini ada biryani bumbu-bumbu biryani ada bombay biryani chicken biryani terus ada chicken tikka terus ada chicken tanduri ya ini suami aku suka banget sama makan-makan middle east karena dia tinggal di saudara selama 15 tahun dan aku sendiri juga pernah tinggal di middle east juga jadi aku juga suka makan-makan kayak gini kayak chicken tikka chicken tanduri biryani dan macem-macem makanya kita beli tadi kita mau nyoba praktekin untuk masak sendiri di rumah karena kita kangen banget lama-lama nggak makan jadi nggak makan biryani dan lain-lain kita mau nyoba hari ini teman-teman ini kita juga sudah beli basmati rice jadi basmati rice itu masingnya kayak ambier gitu loh teman-teman dan panjang-panjang ini kalau kalian lihat ini ini kayak parutan kelapa yang tebal-tebal tapi ini adalah beras ini enak sekali yang pernah tinggal di middle east pasti tahu dan di Indonesia mungkin ada beberapa ya basmati rice ini kita juga beli beras biasa nah ini adalah lentil ini kemarin aku dikasih temanku dan juga direkomendasi untuk beli ini karena bagus untuk asih katanya untuk memperbanyak produksi asih terus apa ini ya aku beli chicken sawarma juga untuk bumbu chicken sawarma terus ini juga ada bawang goreng ternyata juga nemu indomie terus apa lagi di sini ada oatmeal ini oatmeal aku beli oatmeal hari ini karena ini juga bagus untuk produksi asih katanya kayak gitu oatmeal sama oat milk jadi beli semua yang penting asihnya sirus itu lancar jaya teman-teman ini juga oatmeal tapi dengan rasa yang lainnya kalau ini kita beli fresh roti dari kitchen baru dibikin langsung jadi dibikin langsung di dapur terus kita bisa beli langsung teman-teman dan ini suamiku juga memborong buhito di Walmart ini Jasmine juga suka suamiku suka ini ada cheese ravioli pasta terus ini juga keju-keju cream cheese italian dressing terus ini daging kambing nanti akan kita masak hari ini ini ada pasta sauce juga mushroom dan sayur-sayur disana belum kita bongkar nanti akan kita tata dulu untuk kulkasnya baru akan kita masukin ini juga ada guna lawang ini untuk teh dan juga untuk masak juga terus ini ada yang namanya cengkeh belanjaan kita banyak sekali teman-teman ini mau kita tata dulu jadi baru kita bongkar dan kita tata lagi jadi biar rapi nanti sekalian kita akan masak oh ya ini prestonya nah ini adalah panci presto yang kita dapat dari Walmart langsung kita coba buka ya langsung kita buka dulu teman-teman dan tada ini dia kita buka dulu wuh apa ini oh oke ini kerdus untuk pengaman aja ini juga dapat tutupnya ya satu pakai sama tutup kita buka dulu plastiknya ini dia teman-teman segini gedenya wah alright sudah teman-teman jadi tinggal kita akan cuci dulu habis itu kita akan masak pakai panci presto nah siap good oke jadi kita buang dulu plastiknya terus habis itu kita cuci ini kita juga dapat tutupnya kita buka dulu iya iya kok awet ini dapat tutupnya dan ini juga ada buku petunjuknya oke buku petunjuknya bahasa apa ini oh oke oh ini ada ada buku petunjuk tapi juga ada resep-resepnya teman-teman kalau mau masak-masak sama presto ini ada resep-resep tapi ini enggak tahu makanan orang apa ini bahasanya itu bahasa Spanyol ini kayaknya ini rus mainan sendiri di ayunan iya sayang kakak mana kakak mana kakak play sendiri rusnya pinter anak mama pinter nama lu kakak kayak ada copot lagi lagi lu biye gitu terusan anak 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 mama anak pinter anak mama anak cantik iya yaa iya iya ulink UI menyik hehehe kayak ngutang model biyeh, hayy ku sayang tuh gudang wane kita taruh-taruh dulu jadi semua stok ini ada di sini teman-teman ini suami juga bantu bersih-bersih sudah kelar si Rosy taruh di bawah dan suamiku suka banget nyalain lilin aromatik oke ini tukang bersih-bersih ini suamiku lagi bersih-bersih aku masak teman-teman sampah kita buang dan ini aku mau cuci dulu untuk panci prestonya eh kelontangan ini ukurannya tuh pas teman-teman gak gede gak kecil sedungan gitu loh kan ada yang gede ada yang gede-gede sekalian ini tadi pas ukurannya di bawah juga satu ukuran doang ini kebetulan jadi satu ukuran aja gak bisa kita ambil karena gak ada pilihan yang lainnya walaupun ada pilihan yang lainnya ini saiznya tuh pas buat kita apa duk yuk anak buka itu si Ros ini temannya mainan sendiri ini mama masih masak iya nak mama masih masak untuk dinner jadi apa-apa ya cuma kita berdua teman-teman kita punya anak dua terus apa-apa juga kita berdua yang lulusin sekolah bersih-bersih antarjemput semua oke ini sudah kita cuci habis ini kita akan ngasih daging sudah kita cuci ini kita lap dulu teman-teman habis ini kita cuci daging terus kita masak sudah ready sudah kinclong lagi ya sudah bersih apa anak kris sayang ini tempat mainannya si Ros tempat bermainnya si Ros ya Ros ya nak ya apa nak ini dagingnya akan kita cuci dulu terus kita masak oke 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 sayang si Ros ini nih akan kita masak sama basmati rice teman-teman ini basmati rice nah ini kita sudah masak pagingnya dan katanya suami aku tadi kok pagingnya gitu bunyinya beneran deh itu apa rusak atau gimana jadi pertama kali suami aku tak masakin sama press cooker jadi dia heran tadi teman-teman bagian cuci piring bersih-bersih apa sayang orang pencuci piring orang pencuci piring bagian pencuci piring tukang sayang tukang tukang pencuci piring sudah matang uh matang teman-teman nah baunya enak sekali dan ini daging kambingnya itu benar-benar merpel ini aku cicipin sedikit enak banget teman-teman dan bekas kita masak kambing kita bikin untuk masak nasi biryani teman-teman ini bumbunya bumbu jadi nah ini kita pakai bombay biryani ya sayang ini terus tidur ini kita masih seminggu nasi biryani matang sudah hampir selesai tinggal berapa menit lagi 2 menit lagi teman-teman pijet ya sayang iya penak eh mbak masak mbak cipu juti teman-teman nah ini kakak laki mak noodles tadi beli di walman hati-hati ya nak ya oh iya lelala hmm hmm so good so good so good adele 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 masalah ya ini nasi biryaninya mateng ini kita lepas dulu ini nasi biryaninya akan kita taburin bawang goreng teman-teman tada mantap ya oke jadi kita punya nasi biryani punya daging tambing terus ada roti ini roti rotinya nanti juga kita makan jadi ini breadnya segini panjangnya ya nanti mungkin dicocol-cocol kita beli babal ganus tadi mana tadi babal ganus katanya suamiku dimakan sama yang namanya babal ganus ya dicocol-cocol gitu dan ini rotinya segede ini tada coba sedikit dulu enak enggak iya enak ma'am dulu enak good nasi biryani ini sama daging sama daging kambing jadi ini udah kelar masaknya jadi ini masa ala-ala ya teman-teman ala-ala rumahan obat kangen rindu untuk makanan-makanan middle east karena kita dua-duanya aku sama suamiku pernah tinggal di sana kalau makanan kalau makanan indonesia kita sudah sering bikin sesekali kita bikin makanan middle east dan ini kita sudah selesai suamiku mau nyopak dulu enak enak sayang good and then the lamb oh my god oh my god enak sekali suamiku suka teman-teman hmm enak wow oke teman-teman sudah selesai semua dan suamiku suka sama makanannya dan terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku masak-masak sampai disini dulu untuk video kita hari ini sampai ketemu di video berikutnya bye-bye